Terima kasih telah menonton Hai penonton setia love story the series Kembali lagi bersama Keisha Oficial Channel yang akan menginformasikan Kabar-kabar terbaru dari artis tanah air Tapi sebelum kita lanjut Jangan lupa like and subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru Dan terupdate lainnya Marilah kita simak bersama-sama Rayakan aniversari satu tahun bersama Giorgino Abraham ajak Yasmin nafer liburan bersama Selama memasuki era new normal ini Banyak seleb dan influencers tanah air Yang berlibur ke Indonesia Timur Seperti Kesumba, Labuan Bajo, Bali, dan Lombok Salah satunya yakni pasangan yang tengah jadi sorotan Yakni Yasmin nafer dan Giorgino Abraham Dua sejoli yang sempat dikabarkan Chinlok ini akhirnya semakin menunjukkan Kemesraannya dengan memamerkan foto liburan bersama mereka Di liburan kali ini juga merupakan Momen spesial tersendiri bagi keduanya Yakni untuk memperingati satu tahun kebersamaan mereka Mau cerita sedikit Satu bulan yang lalu punya wis pengen bisa ke Sumba Semdoi Alhamdulillah dikabulkan Dan pas bulan ini kita satu tahun Tulis pemeran maudi itu di akun Instagramnya Seperti apakah potret kebersamaan Yasmin nafer dan Giorgino Abraham Berikut ulasannya 1. Tepis kabar settingan Yasmin nafer dan Giorgino Abraham pamerkan foto liburan mereka di Sumba 2. Yasmin mengaku sudah ingin berlibur ke Sumba bersama Gino sejak bulan lalu 3. Akhirnya keduanya baru bisa berlibur sekaligus merayakan momen satu tahun kebersamaan mereka 4. Dua sejoli ini pun sukses bikin niri warganet 5. Terlebih lagi keduanya nampak selalu kompak mengenakan baju yang senada selama liburan 6. Tak sedikit pula yang mendoakan agar Giorgino Abraham bisa segera meminang Yasmin nafer menjadi istrinya Itulah berita yang pertama Yuk simak berita terbaru yang kedua Belajar jadi calon istri Yasmin nafer lakukan hal ini untuk Giorgino Abraham Yasmin nafer dengan Giorgino Abraham tampaknya kian hari kian lengket Keduanya tak canggung lagi menunjukkan kebersamaan dalam berbagai kesempatan Bahkan Yasmin nafer mengakui bahwa dirinya nyaman berada di dekat Gino Putri beri nafer itu mengaku bahwa Giorgino Abraham adalah sosok yang mengerti dan mensupport dirinya dalam melakukan pekerjaan Tak hanya itu, pemeran Maudie dalam sinetron Love Story The Series itu juga merasa banyak pelajaran yang didapatnya dari Giorgino Abraham Hal itu disampaikannya pada tayangan kanal youtube sumber sofon beberapa waktu lalu Jujur aku nyaman sama dia Giorgino Abraham karena kami kan kerja bareng Aku support dia, dia juga support aku Aku ada masalah apa cerita sama dia, dia juga gitu Aku banyak belajar sih sama dia, bukan cuma sinetron aja Tapi belajar banyak soal kerjaan dan sebagainya, ungkap Yasmin Kabar kedekatan keduanya kian mencuat saat Yasmin terciduk mencium tangan Giorgino Abraham di sebuah bandara Tak hanya itu Yasmin juga terciduk memeluk erat lengan Gino saat menaiki sebuah wahana permainan Kini lewat tayangan pada kanal youtube sumber sofon Rabu tanggal 1 November tahun 2021 putri kandung beri Naper itu kembali menunjukkan perhatiannya pada sang kekasih Yasmin Naper tampak membuatkan Giorgino Abraham makanan spesial Tak main-main, Yasmin menyebut jika masakan tersebut dibuatnya dengan bumbu cinta Hal itu seperti yang tertuang dalam kolom keterangan instagramnya Yasmin masak buat abang Gino, pakek bumbu cinta, tulisnya Dalam video tersebut, Yasmin yang tampak sudah biasa memasak Dengan luesnya memasakkan mie goreng dan mie rebus untuk Gino Terlihat sederhana memang, namun makanan tersebut jadi spesial karena dimasak dengan penuh cinta Ini tuh sebenarnya simpel memang, cuma dia akan lebih spesial karena kita buatnya pakek hati dan perasaan dan kasih sayang Ungkap Yasmin Tak hanya itu, Yasmin juga berseloroh soal bumbu rumah tangga Biasanya bumbu kayak gini itu bagus untuk bumbu rumah tangga, selorohnya Yasmin sengaja membuat mie tersebut hanya satu mangkok untuk mie kuah dan satu piring untuk mie goreng Supaya bisa makan berdua dengan Gino Kita nanti satu mangkok berdua, katanya Mie kuah pun selesai, Yasmin melanjutkan dengan mie goreng Mie pertama buat Gino selesai, sekarang mie kedua, lanjut Yasmin Wah, Yasmin sudah punya panggilan spesial nih buat Giorgino Abraham Tak lama, melihat keseruan Yasmin di dapur, Gino pun menghampirinya dan menawarkan bantuan Namun, keduanya justru asyik bercanda Kamu masak apa, pakek jampi-jampi apa sih, biar apa Tanya Gino bercanda Jawaban Yasmin justru menumbuhkan bumbu-bumbu cinta dalam video tersebut Biar aku padamu, gitu, seloroh Yasmin Akhirnya, masakan spesial untuk Gino selesai Giorgino Abraham tak mau mengakui bahwa masakan Yasmin enak Itulah berita yang pertama Yuk simak berita terbaru yang kedua Artikel ini berisi informasi tentang Yasmin Naper dan Giorgino Abraham yang saling memamerkan cincin di tangan masing-masing Yasmin Naper dan Giorgino Abraham memiliki mistri kuat di sinetron Love Story The Series Penampilan mereka dalam sinetron tersebut berhasil mengambil alih perhatian pemirsa Banyak yang mengaku baper dengan akting Yasmin dan Giorgino Bahkan netizen sampai berdoa agar mereka menjadi pasangan di dunia nyata Tidak perlu waku lama Ternyata Yasmin Naper dan Giorgino Abraham terkonfirmasi menggunakan cincin pasangan Hal ini mereka ungkap melalui wawancara dengan tim saluran Youtube Gintang Mas Entertainment Sembati menunjukkan cincin yang mereka kenakan Cincin tersebut merupakan pemberian penggemar setia untuk Yasmin dan Giorgino Abraham Mereka mengenakannya sebagai rasa terima kasih kepada penggemar yang telah menyukai penampilan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!